sudah sibuk main, apa aja jadi permainan kalau kita zaman dulu mau main di tanah, mau main di lumpur, saya dulu oh pagi, siang, sore, malam, pergi di laut terus mancing di laut, masuk ke dalam laut, renang apa namanya, panah ikan, enak masa-masa kecil lah kita orang anak-anak zaman sekarang, masa kecilnya mereka diambil sama handphone saudara-saudara, betul? ayo coba, anak-anak zaman sekarang 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, sibuk sama handphone suami istri, duduk hadapan-hadapan si suami sibuk main handphone si istri sibuk main handphone, hadapan-hadapan kayak orang goblok main handphone benar gak? iya kan? handphone itu bagusnya apa? bisa mendekatkan orang-orang yang jauh tetapi kalian lupa bahwasannya handphone juga bisa menjauhkan orang-orang yang dekat saudara-saudara, betul kan? suami main handphone begini di depannya istri juga sibuk main handphone balas whatsapp orang lain yang jauh-jauh nanti kalau ketemu sama orang yang dibalas whatsapp itu dia main handphone lagi balas whatsappnya handphone-handphone orang-orang yang lain makanya Alhamdulillah saya sekarang udah 3 bulan ini jarang pegang handphone paling bisa dihitung sehari paling ini setengah jam saya yang pegang handphone saya tanya, kalian semua yang ada disini pagi, siang, sore, malam tiap saat, tiap menit tiap jam, yang kalian pegang apa? handphone atau Al-Quran? jawab! handphone kalian sibuk dengan handphone kalian? Al-Quran, kalian biarkan Al-Quran kalian kalian biarkan Al-Quran kalian geletakan kalian biarkan Al-Quran kalian berdebu saudara-saudara jika kalian ingin tahu seperti apa kebutuhan-kebutuhan orang zaman dulu bagaimana kebutuhan mereka bagaimana ketergantungan mereka terhadap Al-Quran bercerminlah engkau seperti apa sekarang kebutuhan dan ketergantunganmu terhadap handphone maka seperti itulah kebutuhan dan ketergantungan oleh orang terdahulu terhadap Al-Quran kalau engkau bangun tidur baru melek mata melihat dunia udah pegang handphone orang zaman dulu mereka bangun tidur langsung pegang Quran bangun tidur baca Quran engkau sambil makan apa lagi makan sambil pegang handphone sambil main handphone orang zaman dulu mereka makan sambil pegang Quran kemana-mana engkau bawa handphone orang zaman dulu kemana-mana mereka bawa Quran saudara-saudara bukan berarti handphone itu kalian harus tinggalkan silahkan kalian dengan handphone kalian silahkan akan tetapi jangan sampai handphone menjadi sebab jauh hubungan kalian dengan Allah jauh hubungan kalian dengan Rasulullah apalagi handphone menjadi sebab jauh atau menjadi sebab putusnya hubungan engkau dengan Allah dan putusnya hubungan engkau dengan Rasulullah s.a.w mulai sekarang khususnya para ibu-ibu dalam rumah kalian punya anak-anak jangan kasih handphone tetapi kasih anak-anak kalian Al-Quran kasih anak-anak kalian kisah sejarah hidup Nabi Muhammad s.a.w jadikan Nabi Muhammad sebagai idola anak-anak kalian teladan anak-anak kalian pedoman anak-anak kalian berikan jadikan pakaian Nabi Muhammad sebagai pakaian daripada anak-anak kalian sebab kelak di akhirat saudara-saudara banyak orang tua orang tua yang masuk neraka sebab di dunia mereka tidak pernah mendidik anak-anaknya kelak nanti di akhirat ada seseorang yang ketika akan Allah masukkan ke neraka karena dia suka berbuat dosa karena dia suka berbuat maksyiat orang tersebut berkata ya Allah bagaimana mungkin aku akan masuk neraka selain orang tua aku tidak ya Allah aku jadi bejat seperti ini aku tidak kenal engkau aku tidak kenal Rasulullah aku tidak kenal Islam aku tidak kenal iman aku berbuat dosa aku berbuat maksyiat aku mabok-mabokan aku melacur aku berjudi aku narkoba orang tua aku tidak pernah melarang aku berbuat dosa orang tua aku tidak pernah memarahiku ketika aku aku bermaksiat orang tua aku tidak pernah mengajariku tidak pernah mendidik aku dengan ajaran dan berindikan Dabi Muhammad sehingga aku jadi seperti ini ya Allah akhirnya apa anak dan orang tuanya semua jadi masukkan ke dalam neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukankah Allah berkata ku anfusakum wa ahlikum naro jagalah diri kalian jagalah keluarga kalian dari api nerakanya Allah al-imam Abdullah bin Abbas mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro al-imuhum wa ad-ibuhum cara mencegah keluarga cara mencegah diri kita cara mencegah anak istri suami cara mencegah keluarga anak saudara dari api neraka bagaimana caranya caranya adalah didik mereka ajari mereka dengan pendidikan dan ajaran Islam saya tanya bapak-bapak yang ada disini andaikan rumah kalian kebakaran andaikan rumah kalian kebakaran kalian punya anak ada dalam kamar dalam rumah yang kebakaran tersebut apa yang kalian lakukan apakah kalian biarkan anak kalian kebakaran terus pasti kalian suruh keluar dari kamar apakah ketika kalian suruh keluar kalian bilang begini nak nak ayo nak keluar nak kebakaran apakah kalian akan seperti itu tidak pastinya kalian seret anak-anak kalian kenapa untuk mencegah dia dari api dari api dunia jikalau kalian mencegah anak kalian dari api dunia anak kalian yang kalian seret maka bagaimana cara kalian sebagai orang tua untuk daripada mencegah anak-anak kalian masuk ke dalam api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya sekali lagi saya sampaikan bapak-bapak ibu-ibu khususnya di anak-anak kalian dengan pendidikan Nabi Muhammad sebab tidak ada pendidikan yang lebih mulia yang lebih agung selain daripada pendidikan bagi Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wa sallam mudah-mudahan semua anak-anak kita putra putri kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha menjadi putra putri yang soleh dan soleha menjadi putra putri yang bisa mengikuti bagi Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wa sallam sehingga kelak putra putri kita di akhirat akan menarik kita masuk ke dalam surga nya Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin rabbi fanfa' rabbi barakatihim wahmin ustabi hormatihim wahmin nafi tarikatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu alaihi wa sallam muhammadin wa la'alhu wa sallahu wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin kita doakan juga Haji Bolo mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya Allah sehatkan jasman dan ruhaninya Allah permudah urusan dunia akhiratnya Allah perkuat langkahan kakinya di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala para ulama, para habaib, para kiai kita semuanya para guru-guru kita mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau-beliau Allah sehatkan jasman dan ruhaninya Allah perkuat langkahan kakinya sehingga bisa membimbing kita semua menuju rilaknya Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin terakhir saudara-saudara doakan saya karena saya sudah 3 bulan sakit doakan biar Allah berikan kesembuhan amin agar kita bisa kembali berda'wah dan sama-sama berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin wa'afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh